Hai mungkin nah kita mulai dari impact story investor sendiri baik yang sudah tahu maupun yang belum tahu dari teman-teman di maju kita ini adalah awalnya kita berdiri sebagai peer-to-peer lending apa sih sebenarnya peer-to-peer lending itu enggak lain enggak bukan adalah platform sebenarnya platform yang mempertemukan antara lender dengan borower kita mulai dari awal tahun 2016 dimana fokusnya itu adalah pembiayaan invoice financing gitu jadi memang dari awal beda dengan di 2009 mulai 2019 2020 ya banyak muncul fintech fintech ataupun peer-to-peer lending yang fokus yang memiliki fokus sendiri-sendiri ada kepertanian ada keperikanan ada ke consumptive loan gitu kan tapi investery dari sejak berdiri sampai sekarang kita memilih untuk ada di jalur loan produktif atau lebih tepatnya mungkin supply chain financing maka dari itu dari 2016 sebenarnya kita memilih produk yang paling digemari sampai sekarang itu namanya produknya invoice financing mulai 2016 berjalan lalu di 2017 kita mulai kenal dengan yang namanya dunia merchant waktu itu merchant online kita kenalan sama teman-teman di payment gateway oh ternyata merchant-merchant online ini juga potensinya besar sekali dan kebutuhannya untuk persiapan modal seperti lebaran maupun hardball NAS itu sangat-sangat besar gitu dan kita karena kita bekerja sama dengan payment gateway kita jadi punya feasibility untuk melihat potensi bisnisnya dan kemampuan pembayarannya sampai 12 bulan ataupun 24 bulan ke depan nah nggak cuma yang online sekarang kita kerjasama dengan maju salah satunya ini adalah bentuk investery yang kita mau kita mau menjamur dimana-mana nih kita mau wabah dimana-mana supaya kita bisa support lebih banyak ekosistem dan memang kalau disini kita lihat kerjasama kita dengan maju itu pembiayaan ke merchant ya gitu jadi modelnya modal kerja untuk merchant membesarkan merchant expansion gitu ya nah tapi di sejak 2018 kita kita merebranding diri kita jadi kita no longer call ourselves a P2P lending tapi lebih tepatnya kita sekarang dibilangnya adalah marketplace lending gitu jadi kenapa marketplace lending karena kalau P2P itu kesannya yang membiayai individu untuk mendapatkan untuk menyalurkan dana ke borower sejak 2018 memang investery fokusnya sudah kita bekerjasama dengan banyak bank di Indonesia baik yang swasta maupun BUMN untuk membantu mereka menyalurkan modal kerja yang memang mereka harus menyalurkan ke S&E itu ke para borower-borower kami yang bergerak di bidang kreatif bergerak di bidang F&B fashion macam-macam sebagaimana kita tahu sebenarnya Bank Indonesia mengajurkan untuk para bank ini menyalurkan at least 20% per tahunnya untuk para UKM tapi karena apa namanya infrastruktur yang belum siap lah kalau saya boleh bilang di Indonesia jadinya kadang-kadang bank ini nggak pernah sampai ke KPI 20% tadi gitu dia menyalurkan 20% nggak pernah kesampaian sampai akhirnya investery muncul di situ kita menjadi salah satu channel yang digunakan oleh bank untuk menyalurkan dana-dana ini kepada para borower gitu nah ini salah satunya adalah Mas Iman Shefei ini brand ambassador kita boleh dibilang itu awalnya ketemu investery saya ingat di 2017 atau 2018 ya dia kalau teman-teman yang tahu iklannya Ramayana ada ibu-ibu yang muncul dari rice cooker itu idenya Mas Iman dia banyak dapat proyek-proyek dari Ramayana dari Tokopedia dari Grab gitu ya dimana sebenarnya karena kerjaannya bagus jadi happy problem buat dia dia dapat kerjaan lagi tapi dia nggak ada modal untuk mulai produksi nah karena dia kenal dengan investery akhirnya dia pikir oh yaudah saya ajukan aja pinjaman di investery atau modal kerja di investery dengan PO PO atau job order-job order yang diberikan kepada Mas Iman dan timnya gitu mungkin saya sedikit masuk ke fintech sendiri ya di Indonesia sebenarnya bukan hal baru apa yang kita kenal atau apa yang kita gunakan sehari-hari sampai sekarang seperti GoPay, seperti OVO itu adalah bentuk fintech juga cuma dalam sisi deposit penggunaan data disini dibagi empat ya kalau yang saya kategorikan lalu ada loan salah satunya adalah peer-to-peer lending ada social credit scoring gitu jadi jangan teman-teman juga harus mulai hati-hati menggunakan social media karena ada perusahaan di luar sana yang menganalisa begitu kita ngajuin pinjaman dia bisa menganalisa dari behavior kita di social media ada investment seperti bibit, seperti tanam duit itu sebenarnya fintech juga yang fokusnya di investment lalu ada payment, sorry tadi GoPay dan OVO itu ada di payment dia termasuk di mobile payment lalu ada juga maju salah satunya ada payment gateway dan banyak macam lainnya lagi nah saya langsung masuk ke investery nih investery tadi sesuai saya cerita ya saya salah satu yang bergabung di 2016 karyawannya waktu itu masih 29 sampai akhirnya kita di 2017 di start closing series A karena as a startup kita juga bekerjasama dengan venture capital untuk mensupport modal kerja kita nah lalu di 2017 akhir itu juga kita sudah terdaftar di OJK perlu berhati-hati juga nih teman-teman karena kalau kita ngomongin fintech, P2P lending ataupun marketplace lending itu pastikan kita harus kerjasama dengan yang tidak hanya terdaftar, registered tapi juga berizin investery alhamdulillah di 2019 kita sudah mendapatkan izin di batch pertamanya OJK salah satu yang pertama yang mendapatkan izin OJK tadi saya cerita ya di 2018 kita mulai keluarin produk-produk baru di luar supply chain atau yang lebih dikenalnya invoice financing atau PO financing di 2018 kita lebih terbuka lagi nih matanya kita lihat, oh ini ternyata kita juga bisa kok biayain merchant kita juga bisa biayain seller, online seller maupun reseller lalu kita juga melunch produk syariah kita juga jadi untuk teman-teman yang ingin misalnya saya mau pembiayaannya yang bersifatnya syariah itu kita sudah dapat izin dari Dewan Syariah Nasional fatwa halalnya sudah ada lalu kita juga alhamdulillah dipercaya oleh pemerintah untuk menjadi agen atau mitra distribusi dari bondnya pemerintah di 2019 kita mulai international expansion salah satunya ke Thailand saat ini juga sudah ada di Filipina dan tadi saya cerita kita mendapatkan izin dari OJK jadi sudah sah, sudah resmi dan kita lakukan banyak inisiatif-inisiatif lainnya seperti kerjasama dengan LKPP dimana LKPP itu banyak vendor-vendor kementerian yang sama kayak tadi Mas Iman masalahnya sama kayak Mas Iman dapat kerjaan tapi dia gak tahu gimana cara dapetin modalnya gitu nah ini tadi saya jelaskan sedikit di depan jadi bisnis modelnya investor itu seperti apa sih jadi kalau yang hijau bulat di sebelah kiri ini adalah apa yang kita sebut SME borrower gitu jadi borrower-borrower yang sekarang sudah berbisnis tapi dia ingin tumbuh lebih jauh ada kesempatannya tapi tidak ada modalnya selama ini kan masalah yang dihadapi apa namanya entrepreneur atau pengusaha di sektor SME di segmen SME ini kan bisnisnya begitu baru mulai dari bootstrapping ke level startup kalau saya bilangnya itu demandnya sangat tinggi banyak permintaan tapi waktu challenge pertamanya biasanya waktu oh demandnya sudah tinggi saya harus expansion saya gak ada modal akhirnya bingung cari modal kesempatannya sudah lewat bisnisnya gak kemana-mana gitu ya nah di sebelah kanan ini ada institutional lender dan juga private lender ini yang saya bilang tadi investornya gak hanya individual tapi juga kita kerjasama dengan bank dan multi finance untuk menyalurkan dana ke para borrower investree di tengah-tengah kita menganalisa nih si borrower borrower ini eligible gak sih untuk dapat pinjaman di investree melalui investree disitu kita hitung sebenarnya resikonya seperti apa lalu kita hitung selama ini jualannya seperti apa historicalnya lalu kita juga ada data pengecekan ke pevindo birokredit kita kerjasama dengan birokredit untuk mengecek selama ini apa namanya kredibilitasnya dalam melakukan kredit kalau udah punya seperti apa gitu layak gak untuk dapat pinjaman baru di investree nah setelah layak kita tahu pengusaha ini eligible kita temukan dengan para kita temukan secara online ya gitu jadi kita bukan kita temukan face to face tapi kita jual nih barangnya kita bilang ke institutional lender maupun ke private lender tanpa harus menyebutkan nama bisnisnya kita bilang orang ini punya bisnis coffee shop misalnya selama ini jualan sudah 2 tahun penjualannya per bulan katakanlah 200 juta tapi dia mau menambah outlet atau dia mau mengganti mesinnya nih supaya jualannya lebih besar lagi nah institutional lender dan private lender ini melihat ini sebagai opportunity oh saya mau ikutan dong misalnya 1 juta 10 juta 100 juta sebagai sarana mereka untuk kasarnya berinvestasi oh saya mau ikutan nih di bisnis si coffee shop tadi 10 juta gitu nanti dicicil balik sama si pengusahanya si borrowernya dalam waktu yang disetujui bersama 3 bulan atau 6 bulan atau 12 bulan gitu investery fokusnya adalah kita mempertemukan secara online kita melakukan due diligence kita yang analisa borrower ini seperti apa kita yang mengatur perjanjian kreditnya semuanya secara online juga dan terakhir kita yang menjaga dalam hal kalau pinjamannya perlu insurance kita kerjasama juga dengan insurance party gitu nah ini siapa aja sih sebenarnya yang pinjam di investery sebenarnya ya jadi ada 4 kategori di atas bisa dilihat ada supplier and vendors ini salah satu yang paling besar di kita misalnya supplier I.O. nya Sampurna atau misalnya logistiknya Nesli mereka kan biasanya dibayarnya gak langsung tuh sama si payer-payer atau klien-kliennya gitu kan seperti Sampurna sejak pandemik mereka bayar suppliernya tuh 120 hari kebayang gak kalau misalnya dapet kerjaan tiap bulan dari Sampurna nunggu dibayarnya 120 hari pastinya cash flow yang dijaga tiap bulan ini akan jadi lebih berat kan that's why kalau udah selesai pekerjaannya atau dapet project dari Sampurna sebenarnya gak usah mikirin modalnya lagi gitu biar investery yang pikirin modalnya ada small manufacturers ada resellers dan online merchant nah ini yang kita kategorikan untuk pembiayaan pengembangan bisnis sebenarnya di tiga terakhir ini misalnya yang kayak tadi saya cerita coffee shop ataupun barbershop gitu ya saya mau ekspansi usaha lalu bagaimana nih cara dapetin modalnya sedangkan saya gak ada jaminan aset nah di investery sendiri kita gak pakai jaminan aset tapi benar-benar yang kita analisa adalah histori transaksi atau histori penjualannya lalu ada demografi sedikit pie chart di kanan bawah paling banyak itu sekarang memang masih kreatif dan media gitu yang kita biayai ya gitu ini harusnya ada perubahan lagi segmen sedikit sejak adanya pandemi dimana sektor logistik dan transportation sektor health sektor hygiene pastinya jauh lebih meningkat gitu ya nah ini sedikit pembahasan teknis mengenai gimana sih caranya investery kok tahu orang beresiko atau enggak ya kita kerjasama dengan banyak pihak kita kerjasama dengan banyak data gitu ya untuk diolah untuk dijadikan grading yang ada di kotak ini ada yang eligible untuk dapat A plus ada yang eligible untuk mungkin dapat pinjaman tapi C ratingnya gitu ya semakin buruk tapi semakin bagus gradingnya maka biaya ataupun bunga yang harus dibayarkan pastinya juga akan semakin rendah dimana kalau misalnya gradingnya semakin jelek ya biaya yang dibayarkan harus semakin besar gitu karena balik lagi kita menganut asas risk based pricing karena yang membiayai nanti juga lendernya akan lihat oh saya suka yang beresiko nih ya dia wajar untuk dapat pricing yang lebih tinggi dibandingkan yang mungkin gradingnya di A plus nah kalau kita masuk ke produk-produknya investery itu kita yang pertama ada invoice financing lalu ada buyer financing invoice financing itu tadi ya saya sudah cerita suppliernya Nestle suppliernya Danone misalnya untuk buyer financing ini kebalikannya dari supplier tapi adalah buyer oh saya beli susu di Danone lalu saya jualan di ruko saya misalnya jadi reseller ya itu kita bisa biayai juga working capital term loan ini adalah pembiayaan untuk merchant atau modal kerja cicilan sebenarnya bisa sampai 24 bulan ada online seller financing jika teman-teman juga berjualan online kita bisa support modal kerjanya jika kerjasama ke salah satu platform dan yang terakhir kita jual adalah hutang pemerintah sendiri gitu-gitu sebagai salah satu mitra distribusi nah tadi saya sempat cerita mengenai UKM tangguh nih UKM tangguh ini apa sih sebenarnya investor ini sejak pandemi ini terjadi sebenarnya fokus kita itu adalah yang selalu jadi pertanyaan kita sendiri adalah apakah para UKM ini masuk ke segmen masuk ke mode survival atau masuk ke mode expansion gitu tentu aja pasti beda-beda ya ada yang ada pebisnis saya tahu teman-teman yang di F&B pasti mengalami kepusingan yang luar biasa saat pandemi kemarin apalagi saat PSBB orang gak keluar gak ada yang gak ada yang dine-in gitu pastinya pemasukannya juga akan sangat jauh menurun that's why kita kategorikan itu masuk ke survival mode lah yang penting bisnisnya tetap jalan gak pengurangan pegawai bisa jalan terus kalau untuk expansion mode itu banyaknya memang di sektor logistik dimana semakin banyak demand karena kita tahu semua orang belanjanya online jadi sektor windfall sekternya seperti logistik seperti pergudangan hygiene product itu juga mengalami impact yang sangat signifikan gitu jadi bisnisnya malah naik UKM tangguh sendiri sebenarnya didasari dari pertimbangan tadi gitu jadi UKM yang memang mau survival mode ataupun mau expansion mode kita support nih gitu tapi tetap kita lihat asas risikonya kalau memang survival mode pastinya apa namanya kebutuhan pendanaannya juga bukan yang luar biasa besar dong ini kan seperti breaking sampai dengan masa pandemi ini berakhir kita tahu sekarang udah new normal sudah boleh dine in jadi sebagai masa persiapan untuk masuk ke fase new normal sedangkan teman-teman yang ada di expansion mode tadi ya memang dia jadi jor-joran oh yaudah deh saya nambah gudang saya nambah beli truk kita bisa analisa juga dari situ dan memang kalau kebutuhannya masuk akal kita akan provide pembiayaannya juga nah di satu sisi ada itu di sisi peminjam atau borower ya di sisi pahlawan UKM itu adalah untuk para lender kami jadi dari karena semua orang pada di rumah daripada uangnya nganggur aja dipakai untuk sesuatu yang sifatnya konsumtif mendingan yuk kita bantuin para UKM ini untuk bangkit bisnisnya dimana juga si lender-lender ini bisa menikmati bagi hasil yang diberikan oleh para borower gitu nah mungkin ini sedikit yang saya pelajari during pandemic ya beberapa data yang saya bisa lihat sedikit sedikit apa namanya teorinya yang pertama mobilize bisnisnya immediate termnya itu dia mobilize mengamankan bisnisnya yang medium termnya dia harus stabilize sampai nanti saya di slide berikutnya saya jelaskan apa maksud dari teori ini ya yang terakhir baru strategize sebenarnya sih ini untuk menemukan new normal supaya sekarang kita tahu bisnis sudah beralih ke new normal jadi semua orang bisnisnya mungkin yang tadinya di sebelum 2020 ini sudah punya plan sendiri tapi di 2020 pasca pandemik pastinya harus mempersiapkan strategi baru yang pastinya tidak sesuai dengan apa yang sudah dia persiapkan nah ini saya mengambil sedikit contoh dari beberapa brand baik dari luar negeri maupun dalam negeri yang sebelah kiri dari luar negeri yang sebelah kanan itu dari dalam negeri seperti bisahat kita tahu dia sekarang expanding timnya walaupun ini tidak berhasil salah satu manuvernya dia dia itu sekarang contactless delivery dia hiring 30 ribu orang seingat saya waktu di awal quarter 1 karena dia langsung jualannya itu store-nya ditutup dia pindahin semuanya ke online dan dia guarantee itu melalui contactless delivery bahkan ada yang melalui drone lalu ada AB InBev ini kalau teman-teman belum pernah dengar mungkin salah satu pengusaha perusahaan yang memproduksi minuman keras di dunia gitu jadi karena gak ada penjualannya menurun akhirnya dia bikin new normalnya dia adalah dia bikin bisnis baru dimana alkohol-alkohol yang memang dia udah punya bahan dasarnya dia bikin jadi hygiene product macam-macam jadi si AB InBev ini dia gak hanya jual minuman keras seperti salah satunya Budweiser dia yang produksi dia udah punya bahan dasarnya atau alkohol dia bikin aja sekalian jadi hygiene product yang dia jual new balance kita tau mereka sekarang gak hanya memproduksi sepatu tapi juga memproduksi fast mask kemarin di salah satu pertandingan NBA sudah ada yang pake fast masknya dibikin stylenya se-hype mungkin supaya laku lah di untuk anak muda karena masker biasanya modelnya gitu-gitu aja kan ya jadi si new balance ini lagi reset seperti apa sih mask yang hype modelnya yang bisa dijual secara mess nah disebelah kanan dari sisi ini kebetulan teman-teman saya sendiri Torch, Fabelio, dan Seer Crew Torch ini kalau teman-teman belum pernah denger dia brand apparel dia jualan sendal umroh dia jualan tas traveling jadi kalau boleh dibilang barang-barangnya mirip seperti Iger ya nah during pandemic dia pusing karena offline store-nya dia yang baru di launch banyak offline store yang baru di launch tahun lalu itu akhirnya tutup karena gak guna juga dia buka gak ada yang dateng yang ada dia harus bayar overhead cost dan juga sewanya tetap jalan terus akhirnya karena dia apa namanya kebetulan si founder-nya Torch ini adalah salah satu dosen design product juga di ITB jadi pengetahuannya tentang kain pengetahuannya tentang barang raw material sendiri cukup expert ya dia converting bisnisnya menjadi produksi APD gitu salah satunya akhirnya mereka riset mengenai APD dalam waktu kurang dari satu bulan proyek pertamanya mereka adalah membuat baju hasmat jadi mereka cari kerjaan ke rumah sakit mereka cari kerjaan ke pemerintahan siapa nih yang perlu apa namanya APD kita bisa bikinin APD-nya bukan yang satu kali pakai atau dua kali pakai gitu tapi bisa dipakai bisa dipakai sampai 30 kali yang akhirnya dapat banyak sekali kontrak salah satunya dari kementerian pertahanan itu pesen langsung ke touch rumah sakit-rumah sakit pemerintah ataupun BUMN itu banyak pesen ke touch dan sekarang APD menjadi salah satu lini bisnisnya mereka gitu jadi pivotingnya di new normal ini dia lumayan cepat karena memang expertise-nya dia di bidang raw material tadi ya dia tahu harus kemana arahnya dan investasi di situ juga alhamdulillah kita support gitu karena kita lihat apa namanya kalau kita lihat bisnis normalnya dia penjualan kendal umroh tas traveling tas kamera pastinya sangat jauh menurun karena siapa juga yang beli tas traveling during masa-masa pandemi seperti ini kan tapi begitu dia pivoting bisnisnya dia ke pemerintahan tadi dia support dia buat APD ke rumah sakit dan segala macam orang-orang itu kontraknya juga jadi jelas kan dari pemerintahan dari Pemprov dan salah satunya yang terakhir kemarin dapat kontrak lumayan besar dari Pemprov Jawa Barat itu membuat masker yang didesain sama Kang Emil sendiri nah kalau Fabelio kebetulan teman saya juga kita tahu Fabelio tahun lalu itu lumayan besar lumayan ekspansif dalam hal pembukaan showroom baru jadi offline model karena dia sejak 5 tahun lalu dia berdiri dia hanya mengandalkan jualan secara online tapi di 2018 dia itu udah mulai membangun dari 11 outlet 11 showroom setahu saya sekarang sudah 27 nah begitu dia bikin dan penjualannya bagus di 2020 dia kena salah satu yang terkena pandemi lumayan lumayan shock dengan pandemi ini padahal dia lagi invest banyak di di showroom atau offline sales akhirnya yang dia lakukan adalah dia enforce para pegawai showroomnya untuk menjadi chat agent karena si Fabelio ini sendiri sudah punya banyak customer database jadi produk-produk barunya ini sama dia dijual melalui chat agent jadi yang tadinya jualan di showroom nawarin mau beli kursi ini atau mau beli mobile ini sekarang kerjanya menggang hape atau menggang laptop dia nawarin ini ada produk baru produk A produk B produk C dia udah aktifly nawarin ke si para calon customer calon customer karena dia sudah ada digital footprintnya dia jualan secara digital dia udah dapet datanya siapa orang yang sering ngeklik kursi yang warna merah siapa orang yang suka melihat meja warna putih dia sudah tahu datanya dan dia kejar sekarang lewat chat agent chat agent dia dan setahu saya salah satu pivot yang dilakukan juga adalah dari tadinya dia hanya fokus ke sofa meja makan sekarang dia mengalokasikan lumayan banyak resourcenya itu ke pembuatan meja kerja dan juga kursi kerja karena kita tahu kan sekarang semua orang kerja di rumah mostly kerja di rumah jadi orang-orang akan belanja instead of belanja meja makan mungkin orang akan belanja gue mau kerja di rumah harus comfortable nih gitu meja kerja ataupun kursi kerjanya lalu yang terakhir ada sirklo sirklo ini adalah e-fulfillment company ataupun kalau bahasa indonesianya mungkin kalau ada brand yang mau pakai one stop solution dari sisi warehouse dari sisi pengiriman barang itu dia pakai sirklo nah during this pandemi dia kan banyak pastinya dia banyak resource ya orang-orang overheadnya juga besar akhirnya dia alih fungsikan sekarang dia hanya ambil kerjaan-kerjaan yang bersifat medical dan health product gitu jadi barang-barang seperti detol gitu-itu naruh barangnya di kudangnya sirklo jadi mereka kerjasama dengan FMCG FMCG yang besar daripada apa namanya daripada dia gak ada kerjaan sama sekali dari yang dari yang SMI atau SMB yang mungkin gak ada gak produksi barang ya dia mengejar para FMCG FMCG besar ini tuh nah itu kurang lebih materi saya sore ini mengenai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati